Pada tumbuhan lumut, meosis dapat terjadi di dalam titik-titik Nah, sekarang kita lihat ke tumbuhan lumut nih Tumbuhan lumut itu dia bisa mengalami metagenesis ya Metagenesis lumut Nah, pada metagenesis lumut, yang dominan itu adalah Dominannya itu adalah fase gametovid Gametovid Artinya apa? Artinya tumbuhan dewasanya ini berada pada fase dia menghasilkan gamet Alias fase gamet ya, sel telur Nah, berarti kita tulis dulu nih si peta, si metagenesisnya ya Jadi dia ada di fase gametovid yang dominannya Berarti lumut dewasa Lumut dewasa itu dia bisa menghasilkan Sel telur ya Ada anteridium Anteridium Sel gamet ya, ada dan arkegonium Arkegonium Nah, anteridium dan arkegonium ini dia bisa menghasilkan sperma Spermatozoid Dan ada sel telur Sel telur Nah, sel telur dan sel sperma ini dia bisa melebur menghasilkan zigot Zigot Nah, zigot ini di mana-mana dia pasti 2N alias diploid Diploid Kenapa? Karena dia ini berasal dari peleburan sel sperma dan sel telur Nah, zigot ini nanti akan berkembang menjadi sporovid Sporovid alias organ untuk menghasilkan Menghasilkan spora ya Jadi dia fase menghasilkan spora itu dia 2N juga Karena berkembang dari zigot Nah, tadi kan si spermatozoid ini dia setengah ya Haploid ya Karena peleburan itu menghasilkan zigot yang 2N Anteridium juga dia haploid Nah, sporovid ini Dia nanti akan menghasilkan spora Nah, menghasilkan spora Dia akan menghasilkan spora Terus nanti sporanya itu tumbuh menjadi protonema Protonema alias rumut muda ya Terus dia berkembang lagi rumut mudanya menjadi rumut dewasa Nah, spora ini sifatnya adalah haploid Nah, protonema juga haploid Spora berkembang jadi protonema itu haploid Terus protonema berkembang jadi rumut dewasa Dia masih haploid Lalu dia membentuk anteridium dan arkegonium Menghasilkan spermatozoid dan sel telur Nanti melebur menjadi zigot Hasilnya itu diploid ya Karena hasil perubahan dari sel gamet Terus dia berkembang menjadi sporovid Nanti muncul organ untuk menghasilkan spora Nah, spora ini dia sifatnya haploid Artinya di sporovid ini terjadi pembelahan meiosis Pembelahan meiosis Nah, pada pembelahan meiosis ini Dia terjadi pengurangan kromosom kan Pengurangan jumlah kromosom Nah, di sporovid ini yang tadinya 2N menjadi N Jadi haploid Tadinya 2N itu diploid menjadi N aja Jadi haploid Nah, berarti terjadi pembelahan meiosis di sporovid Nah, posisinya Sorry Terjadinya meiosis ini Tepatnya terjadi di mana sih? Terjadinya di sporangium Alias kotak spora Kotak spora Nah, kotak spora ini organ untuk menghasilkan spora Yang adanya di fase sporovid Dari fase sporovidnya si lumut Lumut Berarti udah jelas ya Jawabannya adalah C Pada tumbuhan lumut ini Meiosisnya terjadi di dalam sporangium Atau kotak spora Berarti jawabannya adalah C